Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madrasah, kembali lagi bersama kami, tim jurnalistik Laskar Madrasah yang akan melaporkan informasi seputar kegiatan di Mansatu Modal Kota Lubuklinggau. Pagi ini, 26 Agustus 2022, Mansatu Modal Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan Darukur'an yang dilaksanakan secara perdana pada minggu keempat di Mansatu Modal Kota Lubuklinggau. Untuk informasi yang lebih lanjut, sudah ada rekan kami yang berada langsung di lapangan. Baiklah, terima kasih adakan kami. Saat ini saya sedang berada langsung di lapangan Mansatu Modal Lubuklinggau dan di mana tepat di belakang saya sedang berlangsungnya kegiatan Darukur'an diadakan oleh Rumah Tafis Al-Ulum dan Rohis Al-Giriyah, Mansatu Modal Lubuklinggau. Ada pun serangkaian kegiatan pada pagi hari ini, yaitu pembukaan, pembacaan ayat sosial Al-Quran, sambutan kepala Mansatu Modal Lubuklinggau, kultum dari anggota bibit, syahril Quran, penampilan hif zillah Quran, kultum dan rohis, hadroh, penampilan syahril Quran, doa, dan penutup. Kegiatan ini dihadiri dan diikuti oleh Kepala dan Wakaman Satu Modal Lubuklinggau, beserta guru, staff, dan para siswa Mansatu Modal Lubuklinggau, baik kelas 10, 11, 12. Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan, kembali ke rekan kami. Baik, terima kasih rekan kami. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Tasim SPD MSI, selaku Kepala Mansatu Modal Lubuklinggau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Pak? Alhamdulillah. Seperti yang sudah kita lihat tadi, bahwa telah berlangsungnya acara daurah Quran di lapangan Mansatu Modal Kota Lubuklinggau. Lalu bagaimana tanggapan Bapak mengenai acara yang telah berlangsung tadi? Baik, terima kasih. Ini adalah Jumat yang keempat, yang sudah dijatuhkan itu adalah kegiatan daurah Quran. Jadi setiap Jumat itu, di Jumat yang keempat ada kegiatan daurah. Ini merupakan sebuah rutinitas kita yang Pak harapkan ini menjadi sebuah iklim madrasa, sehingga ini meningkat menjadi sebuah budaya di madrasa kita berkaitan dengan kegiatannya. Lalu apa harapan Bapak untuk acara daurah Quran ini ke depannya? Ya harapannya bagi yang tampil di organisasi Jumat Tafis dan Rohis, ini menjadi tempat atau adang kita untuk berlatih. Menjadi tempat atau adang untuk kita mengekspresikan kemudian bagi semua peserta yang lain menjadi sebuah pelajar. Kemudian menjadi sebuah pemotivasi bagi kita semua, hingga nanti semua kita mampu untuk tampil seperti yang sudah ditampilkan oleh organisasi Jumat Tafis dan Rohis. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Demikian wawancara saya bersama Bapak Tasim SPD MSI, kembali ke rekan kami. Baik, terima kasih rekan kami. Saat ini saya tengah berada bersama Ustaz Zaini, selaku pemimbing Rumah Tafis. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih kabar Ustazah hari ini? Alhamdulillah, sehat. Nah, Ustazah kan seperti yang kita tahu, bahwa hari ini baru saja berlangsung kegiatan Nurukuran di Monsatu Modal Kota. Nah, bagaimana sih perasaan Ustazah setelah berlangsung kegiatan ini? Ya, jadi program dari Rumah Tafis, itu kita ada daurah Qur'an ya, yang insya Allah dilaksanakan di setiap bulannya, di minggu keempat. Nah, itu kolaborasi dengan Rohis, dan juga dengan ma'hat bahasa Arab. Nah, jadi setelah Ustazah lihat tampilan siswa-siswi kita tadi, ya perasaan Ustazah sangat senang dan bangga. Karena apa yang mereka dapatkan dari pelatihan-pelatihan sebelumnya, mereka perform dan tampilannya Alhamdulillah bagus. Oke, Ustazah. Nah, selanjutnya tuh, apa sih Ustazah kalau boleh tahu tujuan acara ini dilaksanakan? Oh ya, jadi tujuan keagamaan ini adalah salah satunya sebagai daurah Qur'an. Kita menampilkan prestasi siswa, kemudian menampilkan perform siswa, yang merupakan hasil dari kegiatan dia, contohnya di Bibit Rumah Tafis, yang setiap minggu, setiap kamis ya, setiap kamis di Bibit Rumah Tafis itu ada muhadoroh. Di dalam muhadoroh itu dilatih syarhil Qur'an, tilil Qur'an, dan hibzil Qur'an. Secara bergantian di dalam setiap bulannya. Dan kita juga ada program baru Tahsin Qur'an, yang Alhamdulillah sudah berjalan, sudah mulai berjalan Tahsin Qur'an, di mana Tahsin Qur'an itu, siswa-siswi yang ingin memperbaiki bacaan Qur'annya, masuklah di dalam kelas Tahsin Qur'an. Oke, nah terakhir nih Ustazah, apa sih harapan Ustazah untuk acara ini ke depannya? Ya, harapan Ustazah dengan kita formasi seperti ini, anak-anak lebih berani ya, tampil. Kemudian ketika ada event-event seperti perlombaan yang barusan berlangsung di bumi selam, apa namanya itu, STAIS, BS ya, kita bisa mengikuti kegiatan tersebut lebih banyak pesertanya. Karena sudah banyak juga yang bibit-bibit dari siswa-siswi kita yang berprestasi. Kemudian juga harapan Ustazah, agar apa yang didapatkan ini dapat diaplikasikan di dalam masyarakat. Misalnya nanti pas Ramadan, ada siswa-siswi kita yang bisa bercerama. Itu sudah banyak alumni-alumni kita yang piawai, ataupun sudah berhasil di dalam masyarakat, ya sudah ada keberanian di dalam menyampaikan syarhil Qur'an. Dan juga yang lain-lainnya seperti hisil Qur'an juga. Oke, terima kasih Ustazah mau meluangkan waktunya. Demikianlah laporan yang dapat saya sampaikan bersama Ustazah Yeni, kembali ke rekan-rekan kami. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Saya Selfie dan segenap tim jurnalistik Raskan Madrasa yang bertugas melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax